Awas hindari tiga hal ini jika ingin video short kamu banyak penonton Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin di video kali ini saya ingin berbagi tips tentang video short ada tiga hal yang kalian harus hindari saat pembuatan video short atau video pendek berikut hal apa saja yang harus kamu hindari supaya video short kamu tidak sepi penonton yang pertama yaitu intro channel dalam pembuatan video khususnya di video short kalian tidak perlu memakai atau mensisipkan intro YouTube kenapa karena rata-rata penonton short itu males melihat intro-intro yang tidak berguna sama sekali buat mereka kebanyakan mereka ingin langsung melihat inti dari konten tersebut atau manfaat apa yang bisa mereka ketahui setelah menonton video tersebut nah jadi kita usahakan langsung saja mulai tanpa intro tips nomor dua yaitu perkenalan identitas hampir sama seperti tips nomor satu tadi kenapa karena video short itu durasinya pendek 30 sampai 60 detik jadi kalau kita perkenalkan identitas di awal penonton akan merasa malas melihat video kita karena mereka merasa terlalu lama mendapatkan inti dari video tersebut kita kembalikan ke diri kita sendiri kita juga kalau melihat video short inginnya langsung ke intinya kan ya sama saja penonton lain juga sama seperti kita tidak mau menunggu berlama-lama saat menonton video short tips nomor tiga yaitu bicara muter-muter ya bicara muter-muter maksudnya kita terlalu banyak pembahasan yang tidak tidak perlu disampaikan seperti kita bahas sesuatu secara detail dan lengkap jadi membuat penonton jenuh di video kita kenapa saya sarankan tidak muter-muter karena video short waktunya terbatas paling lama durasi 60 detik beda dari video panjang yang bebas mau bikin berapa jam saja Oke paham ya maksud saya ya tiga tips tersebut bukannya tidak boleh tapi untuk video short usahakan jangan digunakan manfaatkan durasi yang singkat itu ya semoga videonya bermanfaat jangan lupa like dan subscribe channel ini dan kalau ada pertanyaan silakan isi di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati